Empat gol tercipta kurang dari 15 menit, Timnas U20 Indonesia bantai Maladewa pada kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia berhasil mengalahkan Maladewa pada match day pertama Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang digelar di Stadion Madia pada Rabu 25 September 2024. Pada kesempatan ini, Timnas U20 Indonesia tampil mendominasi sejak menit awal. Beberapa peluang emas pun mampu diciptakan Tim Asuhan Indra Syafri, namun belum ada gol tercipta, skor 0-0 menutup babak pertama. Memasuki babak kedua Timnas U20 Indonesia akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-52 melalui gol cantik yang dicetak oleh Aditya Warman, yang melepaskan tendangan kaki kanan membuat bola melaju ke pojok kiri atas gawang Maladewa. Timnas U20 Indonesia menambah keunggulan pada menit ke-54, berawal dari umpan Donitri yang disambut oleh Vigo Dennis dengan tendangan terarah dari luar kotak penalti. Gol ketiga Timnas U20 Indonesia tercipta pada menit ke-57, bermula dari tendangan bebas Tony Firmansyah yang gagal diantisipasi oleh Kiper Maladewa. Sontekan Jen Seraven pada menit ke-65 berbuah menjadi gol ke-4 Timnas U20 Indonesia. Setelah itu tak ada lagi gol tercipta. Timnas U20 Indonesia sukses mengalahkan Maladewa dengan skor telak 4-0. Timnas U20 Malaysia Timnas U20 Indonesia Terima kasih.